Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun yang merajah empat tempat hiburan malam di Kota Tanjung Balai Karimun tidak menemukan narkoba atau pengguna narkoba. Diduga racia dalam rangka operasi antik seligi 2017 di Karimun tersebut sudah bocor. Empat lokasi tempat hiburan malam di Kota Tanjung Balai Karimun dirajah petugas sejak pukul 23.00 Sabtu malam hingga Minggu Dinihari. Puluhan petugas dari Satres Narkoba dan Satres Krim Polres Karimun dikerahkan ke empat lokasi di antaranya Diskotik Bravo, Pub Wiko, Pub Satria, dan Pub Champion. Kehadiran petugas yang mendadak sempat membuat pengunjung yang sedang asik di dalam kamar VIP terkejut. Seluruh pengunjung diperiksa petugas namun hasilnya nihil. Suasana malam Minggu di tempat hiburan malam yang biasanya ramai mendadak sepi diduga racia narkoba sudah tercium alias bocor. Racia narkoba di tempat hiburan malam di Tanjung Balai Karimun dikelar dalam rangka operasi antik seligi 2017 mulai 31 Agustus hingga 19 September mendatang. Untuk hasil sampai dengan saat ini mungkin masih belum ada hasil. Kedepan akan kami usahakan membuahkan hasil terhadap sasaran yang kita tentukan. Di mana operasi? Untuk pelaksanaan operasi dari tanggal 31 sampai dengan 19 September. Rajia narkoba satres narkoba Polres Karimun yang nihil tanpa hasil sangat kontras dengan rajia narkoba BNN Karimun Kepulauan Riau yang dikelar minggu pekan lalu. Saat itu petugas BNN Karimun berhasil menjaring 38 orang pengguna narkoba yang baru pulang dari tempat hiburan malam. Iwan Mohan dan Ami Bagan, MNC Media, melaporkan.